Halo semuanya, kita kali ini kedatangan Bapak Febrianto, gimana perjalanan Bapak dari awal sampai sekarang membuat lagu? Ini saya ceritakan dari awal dulu ya, pertama saya, benarnya saya tuh dulu suka dengarkan musik, udah wajar ya, semua orang suka dengarkan musik. Entah itu gendrinya apa ya kan, ada yang satu orang itu gendrinya, yang menurut bloklo terus ya kan, ada yang gendrinya itu satu orang itu darat gitu, ada yang pop Indonesia gitu, itu hal yang wajar. Tapi waktu itu sama si SMP itu sudah istilahnya itu, barangnya itu semua nulis waktu itu, lebih nulis, nulis, jadi kayak musik, nulis apa, cerita-bahan, gitu. Dan pada sengaja tuh tulisan-tulisan saya tuh bisa saya nyanyikan gitu, ya bisa saya nyanyikan, gitu, seperti itu. Dan istilahnya pas saya buah seperti itu kan juga ibarahnya kan, sepontanitas kan, oh ini mungkin cuma kebatas, oh saya nyanyi, ini lagunya ini cuma sepenggal saja. Seperti itu baru proto ya, jadi kayak konsep gitu ya, kayak konsepnya dulu ya. Nah, dari itu kan saya seneng bersiul atau bersenandung, orang-orang itu. Iya. Ini, 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 gitu. Nah, pas SMA, pas SMA itu saya sudah ibaratnya, kenapa enggak ya saya buat yang manis nantung saya jadi dua lagi gitu. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Saya coba nulis, seperti itu. Waktu saya tuh pas pesenandung malah bisa membawa lagu itu lebih dari 30 lagu lagu itu. Oh. SMA. Cuma saya enggak bisa mengeksplore. Karena saya tuh sebenarnya saya tuh seneng gitar. Suka gitman gitar. Cuma saya tuh enggak bisa lancar main gitar. Cuma ya gengeri-majuan gitu. Itu enggak bisa improvifikasinya tuh enggak bisa. Makanya, itu tuh ya udah gitu. Nah, ibaratnya saya tetap beli gitar waktu itu sampai sekarang tuh udah tiga gitar saya tuh. Meskipun belum master mengindakannya ya. Nah, itu sebagai apa namanya, jalur saya waktu itu tuh. Wah, ini gimana naga gitarnya, nanti naga gitarnya gimana gitu-gitu. Nah, waktu itu pas SMA tuh saya diajak temen tuh kayak mungkin band kecil. Iya. Band kecil. Waktu itu mau pensi gitu. Mau pensi, saya menuju band kecil. Beranggota kan tiga, tiga orang waktu itu. Karena mereka kan seneng itu pas sudo musik itu nyanyi-nyanyi gitu. Sudo musik kan dulu kan ada. Ya wah, sudo musik ada alatnya gitu loh, nyanyi, sebagainya. Kita kembangkan, kalau kita punya lagunya kita bikin band gitu. Sampai saya ke rumah temen itu beneran bikin satu lagu gitu. Tapi di tengah jalan itu temen saya sudah, ibaratnya udah gak mau lagi. Nah, habis itu ya, semenjak sampai seperti itu, lanti ke kuliah. Lanti ke kuliah, waktu ke kuliah juga, istilahnya saya ingat-ingat lagu-lagu yang lama-lama itu. Lagu-lagu yang lama itu, dimana lagu-lagunya itu original ya kan. Maksud saya kan original itu kan bukan ibaratnya kayak, lagunya ini diparodikan, itu enggak. Iya. Morris ini dari saya dan teman saya waktu itu. Teman saya dan teman saya. Dan, kalau ada hal yang sekiranya itu sangat disayangkan, itu memang kita punya buku ditulis. Istilah lagu-lagu yang jumlahnya 30-an itu, dan itu sudah, beberapa itu sudah dibeginin kondisi itu. Ternyata sama saya dan teman saya waktu itu, bukunnya hilang. Hahaha. Sangat sedih sayangkan. Sayang ya. Bukunya hilang, terus saya bermudal ingatan. Ingatan, cuman bermudal ingatan. Alhamdulillah ingatan saya itu, ya ada sebagian dari 30 itu, cuman ingat 30 persennya saja. Mungkin jangan ingat 10 lagu, padahal yang lain itu lagunya sudah bagus-bagus juga ya. Nah, dari 10 itu, saya ibaratnya, saya ingat ingat bagus itu. Bahkan, ketambahan, kalau satu naik wajah kan, biasanya kan, kadang-kadang juga, kadang-kadang juga, enggak sengaja kan nyanyi juga ya. Iya. Ketemu lagu lagi. Jadi, terinfurasi kan, cepat. Yang terang jauh kan, kalau saya diam aja kan, saya memang bosan. Ya, bosan. 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 Ya, biasanya kalau enggak diselinga doa, ya, kajian sudah besar, biasanya saya agak nyanyi-nyanyi juga. Selanjutnya, aman. Tapi, sampai di rumah, hilang lagi. Oh, paham. Lupa. Harusnya kan, bisa diingat-ingat. Kalau bisa, ada, ibaratnya, kayak alat rekam gitu, di motor helm itu kan, mungkin bisa masih membantu. Saya dapat berapa lagi, itu saya kembangkan. Saya kembangkan. Nah, apa namanya, kita sudah, istilahnya sudah, umurnya itu sudah, istilahnya, ya ini saya enggak bermanfaat. Saya juga, ini hobinya juga sih. karena itu, saya itu, pernah itu, ikut sebuah audisi, sebuah audisi, saya enggak mau menyebut namanya, ikut audisi, saya lolos ke Batak Tiga. Tapi, mungkin karena suara saya itu, enggak terlalu keras banget, enggak terlalu keras banget. Dan, saya itu, mentalnya itu, belum ke situ. Akhirnya, akunnya cuma berhenti di Batak Tiga. Kalau sudah Batak, sudah lanjut itu, di salah satu nasional. Saya enggak mau lakukan. Ya sudah, padahal teman saya itu, yang teman saya itu, yang teman saya kan, lebih jagungkan juga, daripada saya itu, malah enggak lolos ke Batak Tiga. Sudah saya ya, istilahnya, orang tua, orang tua saya tahu, dan satu kamu juga tahu, kalau saya sudah lolos itu, tahu. Tapi, ya enggak tahu, ya itu bukan persegi saya ya. Ya, emang, kalau saya itu, emang suaranya, ibaratnya kasih buat itu, enggak. Enggak, saya buat-buat. Ya, hasil, pas zaman saya, apa namanya, sudah bekerja sekarang, mulai maja sekarang, saya, saya, gimana caranya, bisa, saya dokumentasikan. saya, saya nggak mikir, saya itu, nanti terkenal lewat lagu, atau saya nanti, lagu saya, booming itu, saya nggak mikirnya, tapi saya, dokumentasikan, sebagai sebuah karya. Karena, saya itu, orang-orang itu, berbahaya orang seniman. Ya. Jadi, saya punya gambar, saya pernah gambar itu, emm, saya, pas, saya SMA, itu kan, saya ekskosis, ya kan, bagian jurnalus itu. Saya itu, bagian yang gambar, ilustrasi, sama yang komik, waktu itu. Di majalah, sekolah itu. Sampai generasi terakhir, saya lulus itu, sudah nggak ada yang rusun saya, bambar-bambar. Bikin komik, gitu, ilustrasi. Biasanya, emang gambar. Makanya, saya, oh, gambar saya, sekarang, kan, bisa. jadi, kami animasi, ya kan, bisa. Nah, itu yang sama dengan, yang lagu. Nah, sekarang ini, mungkin, ini jadi gambaran, yang mungkin, ya, setiap orang kan, bisa membuat sebuah lagu, atau yang dilakukan, pasti macam-macam. Ya, mungkin, itu, berbeda dengan, yang pengalaman saya. Saya itu, orangnya, mengikuti lagu, itu nggak langsung, plus atau jadi lagu. Nggak, ada prosesnya. Ada prosesnya. yang pertama itu, kalau satu bersenar kumpul. Nah, 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 gitu kan, bersenar kumpul. Habis itu, saya mencari kan ditanya, gimana lah. Habis itu, baru cari kata-katanya. Jadi, kata-katanya yang melepas, nggak mudah hidupkan. Pas si kata-katanya, nggak mudah. Semua orang itu, bisa nyanyi, dan bisa bikin lagu. Secara nalui itu, juga, cuman kan, dia kan berpikirnya kan, kalau lagu koki, nggak, nggak cocok dengan karakter saya, atau, kalau itu, nggak, apa namanya, nggak suka, nggak suka dipublikasi, nggak, nggak apa. Semua orang itu, bisa bikin lagu. Logikanya, kita kan, kita kan, kalau bisa mendukurin banyak musik, kan, pengen daya referensi, ya kan. Oh, lagunya seperti ini, ya kan, modelnya seperti ini. Kalau saya kan, lebih ke pop slow, ya kan, pop slow, makanya lagunya kan, agak, alurnya kan, ibaratnya, tahu sendiri, sirkasa itu, pop slow. Makanya, kemarin itu, saya lonceng lagu pertama, pertama kali saya lonceng lagu, itu kan, memang, ada satu guru, yang mendalam, ini dalam banget, itu saya, ya. Dalam banget, maknanya, padanya saya, nggak mungkin lagu itu, nggak sampai, 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 itu, mungkin, suasana lagunya, atau mungkin, dari, instrumennya, itu memang, sangat membantu, apa, jadi, istilahnya, kayak, mendorong lagunya itu, itu, nggak mungkin, kita, lagu, lakukan, pokal, dan musik, nggak mungkin, cuman, nyanyi, itu kan, itu kan, lebih ke, kayak, kayak, nyanyi, lagu-lagu bangsa, lagu nasional, itu kan, tanpa musik kan, nggak masalah, ya kan. Masalah. Tapi, kalau lagu, yang gendulnya, terpop, itu tanpa musik, itu kan, hampa. Ini nyanyi apa, gitu, ya kan. di kampus, telat masuk kelas, itu, telat masuk kelas, dihukum, saya nanya lagu sendiri, kan, dihukum, 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 kalau, apa namanya, apa namanya, itu, ini apa pak, serang, ini lagunya sendiri, boleh pak, boleh, apasin lagunya, kan, lagunya sendiri, dilanikan sendiri, dilanikan sendiri, di apa namanya, dikojikan seperti itu. Dinyanikan sendiri, lagunya benar sendiri, seperti itu dilanikan, maksudnya gak sama orang itu, dilanikan sendiri gitu. Gokjikan seperti itu. Uuu, cuman capek sih, itu, udah lupa lagunya, nggak enggak, enggak. Ya saya tuh, banyak sekali yang, setelahnya lagu-lagu yang terbilang, saya itu, Memori kita kan terbatas Kita bisa mengingat itu Karena kita terbiasa mengingat itu Kalau kita sudah melupakan sesuatu Istilahnya kalau memori file itu kan dihapus Terhapus Jadi agak susah dikembalikan Nah itu untuk pembuatan aku itu seperti itu Kalau saya senang dulu Baru ditulis Kadang-kadang saya bukan ngalam Tapi kadang-kadang saya menyembuh Satu ruang tertutup Yang ada suara bising-bisingnya Itu gampang saya lakukan Karena dari situ kan saya kan Bisa membayangkan ini lagunya ini Terkadang pas menulis pun Terkadang saya juga lupa apa yang saya Tulis itu nanti Miripnya gimana itu Intonasinya gimana itu Aku padamu Itu kan Habis selesai nulis Aku padamu Apamu Tapi lupa itu kan Makanya saya siap-siap Apa namanya handphone Dan Eh berat banget saya Handphone pun juga terkadang Istilahnya Saya Saya pernah backup Anak memori saya itu Terkadang Dan habis Dan lagu-lagu saya yang baru itu Terus Makanya saya Istilahnya masih Tuh Itu 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 Jadi dari Senandung Terus ketika saat perjalanan Itu Saya motor Itu Hukupan Kemasukan Setelahnya Dapat inspirasi Dapat inspirasi Bagus Mbak Agus tuh Pernah mungkin lagu Belum Belum pernah Senang Lagu Jendirinya apa Kalau Mengerin Emang suka Tapi kalau Bikin Jendirinya Laku-laku Laku 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 Nah itu memang Seakan-akan punya Kecenderungan musik Yang bodoh-doh Yang sukanya Pajas Ada yang musik Pop Ada juga yang Murid saya itu Selengkanya Korea Korea terus Kipop Kipop Dulu juga berhasil Dia itu Sistelnya Sistelnya Terus Nyanyinya Nyanyi Sasae Namanya juga Bahasanya asing Dulu juga Dulu juga Susah Dengan Laku Tapi kalau Saya itu memang Laku-laku Laku cepat Cepat Anime Laku 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 Saya dapat Inspirasi Dari Situ Saya Mau Gendirinya Itu cepat Energi Itu memang Agak susah Agak susah Apalagi Yang Ditambil Bagus Cepat 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 Masa Instrumen bagaimana Lagu itu Saya tidak bisa Berdiri sendiri Maksudnya Baikkan Orang lain juga Ada Mungkin Musisi Kayak Anji Ataupun Ahmad Dhan Atau yang lain Itu bisa Hukum lagu Dengan arasmennya Sendiri Membantu Orang Atau yang lain Atau yang lain Bisa Akustik Art Kepat Satu tidak Bisa Satu tidak Satu tidak Bisa 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 Atau yang Kepat Bisa kebetulan juga musisi juga sekarang lagu-lagunya itu kayak Pasir Mantoron Nenggal Janji seperti itu orangnya kan diperaji lagu-lagunya itu gendelnya itu lebih ke Dandu Koblo dan dari situ kan kita kerjasama kita kerjasama nanti ya setelahnya dia sebagai level saya itu tolong saya buatkan musik untuk lagu saya yang terakhir-terakhir ini kayak shower mewilat itu memang musik juduh pertama saya itu sampai saat konsultasi kan sama guru Bahasa Nydus itu bener lho sama tau salah ini gak apa-apa karena bikin lagu itu menyesuaikan kata-kata itu susah jadi Baite ini terus saya ya apa namanya selain konsultasi itu kan juga saya konsultasi sama temen juga ini lagunya ini sudah pas sebelum maknaannya adalah sebagainya bahwa saya ambil saat memaruhi itu Mars sekolah juga amat juga ya harus diusahakan dengan visi-visi sekolah jadi kan Mars SCM-K nanti kita lihat aja nanti kita di channel nanti kan akan ada nanti yang apa namanya jadi vokalnya atau mungkin ada musik yang bisa di mana nah stand-by ya saya juga masih ada lagu-lagu yang belum saya korjakan juga masih ada yang pertama itu lagu horor lagu horor lagu horor makanya saya nyari tempat horor dan musik yang melancangnya horor kalau saya juga katakan misi-horor itu lagu mana banyaknya reprek tapi harus punya sewapan sama menurut saya ya siapa tau dengan musik horor lainnya ya nanti istilahnya kalau gendri-gendri kan seperti itu kan jarang-jarang terakhir yang lagi ngotop itu ya latih tapi gendri-gendrinya bukan horor ini lebih ke adat budaya kalau emang style-nya emang budaya tapi kan gendri-gendrinya kan lebih ke itu ya musik yang dipakai itu ya kan tertukar itu kan ya kan untuk kayak sportik itu lah ya dan mobilnya kan sebetulnya nah saya juga sudah punya satu lagu jawa dan mobil jawa gitu tapi masih dalam itu kan kemarin kan ya itu kasusnya itu yang bikin saya menyesal itu juga ya kan bagi saya rusak apa-apa yang ada di situ buku kan tak ketik diimut ke ya kan itu juga udah mbak ada jadi harus ingat lagi jadi ya nanti tunggu aja lah nanti kalau bisa menemukan mengingat ulang lagunya itu bisa ulang lagunya itu bisa masih banyak yang belum bisa buat lagunya tapi intinya adalah saya membuat lagu itu intinya adalah saya juga pengen popularitas dari aku iya jadi saya menghargai hak cipta kamu mau ngopor lagu saya silahkan jujur saya mau mana seneng malah dibapak banyaklah orang dan kalau ada yang benar yang berbapak mau ngopor lagu saya silahkan lakukan lagu saya aja atau nanti saya bisa membuat lagu untuk kalian yang punya suara yang lagu itu nggak apa-apa bisa buat lagu itu amin itu saya ya amin kalian dan perlu lagu lah semuanya sampai sekarang lagunya sudah rilis berapa pak? baru rilis itu terakhir itu sekitar sebelah itu 12 lagu banyak juga ya pak? iya yang rilis di youtube dan bisa kalian cek itu di spot.id Amazon store itu yang terus Jackbox gitu banyak yang sudah itu yang di youtube musik gitu kan ada pelanggan tihak baca sama cảlar itu czeng yang terakhir itu program lagu penguntung itu udah hampir 7dup juga lumayan lah percaya lah percaya tuh lumayan Alhamdulillah dari paguna 7dup yang seharga saya ya jutaan tapi ya menurut tapi kan mungkin Sebagus-bagus apapun takut, tapi kalau penyalinannya itu dari suara dan penampilannya itu lebih bagus, ya agak susah. Dan itu juga kalau laku nggak di-sponsorin cara-cara yang mana. Dukungan jalan juga takut. Karena mau mimpi laku-mimpi selagi pertama itu nggak mungkin kalau orang biasa, kejuarannya memang viral. Iya kan? Kejuarannya viral. Ayah kemarin itu yang dikoblokan itu nggak apa-apa. Viral. Tapi kalau misalnya itu memang kalau saya suruh karo-kara itu selalu jalan. Tapi kalau manggung itu sebenarnya belum kemarin. Kalau misalnya lagi yang mau tarik saya padu, nggak apa-apa salah. Hehehehehehehe Enggak, nanti bisa kontak saya lah. Nggak ada masalah. Jangan dulu. Comment aja lah. Nggak ada. Kalau kalian nge-cover, saya cuman nggak harus. Saya cuman nggak mungkin cipta-cipta. Ini laku saya ya. Jangan dipakai ini. Ini makunya saya. Orang-orang. Contohnya saya makan lagu orang. Nusah. Tak klan ini lagu saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Melanggar hak cipta. Melanggar hak cipta. Ya. Laku seperti lagunya Debbie itu ya. Jauh-jauh. Kalau pelaku itu kan. Belum aja jauh kita. Lagunya siapa. Iya. Karena yang punya kan sudah meninggal. Iya. Iya kan. Ya. Apalagi ada yang lagu-lagunya itu. Sangat terinspirasinya jadi plagia. Seperti apa. Ya. Ya. Sangat. Nggak. Ngarahkan ke siapa itu. Tapi ada. Iya. Pasti ada. Lagunya orang Indonesia. Terus dinamikan orang India. Dan orang Malaysia. Iya kan. Ada. Ada. Seperti Jepang. Sejak kita. Bikin lagu itu sangat susah. Bikin lagu itu sangat susah. Menguras konsentrasi juga. Apalagi di arah semen. Makanya wajar kalau. Kadang orang bikin lagu itu setahun-setahun itu juga ada. Lulus. Iya. Lulus. Kadang ya. Tiga bulan sekali. Maksimal ya. Satu minggu sekali. Itu sudah. Sangat cepat. Tapi hasilnya. Nanti juga. Tergantung. Tadi. Perjalanan saya. Membuat lagu. Usia. SMP ya. Usia. Dan saya ingin. Istilahnya. Mengembangkan. Lagi. Atau. Membuat lagu. Lagu. Mungkin kita. Mungkin kita bisa. Membuat. Gentri-gentri. Yang lain lagi. Contohnya. Yang Jawa. Sekarang kan. Yang lu Jawa. Padahal saya itu. Istilahnya itu. Nggak bisa. Istilahnya. Nulis. Ngarang. Puisi. Bahasa Jawa itu. Susah. 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 Tapi kan. Kadang kan. Diakali. Lagunya. Dari Cakman. Itu kan. Separuh lagu. Bahasa Indonesia. Separuhnya Jawa. Cantur-campur. Itu kan. Biar. Yaitu. Sebuah lagu itu. Kalau. Sebuah lagu itu. Notenya itu ada. Apa namanya. Intonasinya itu ada. Apa namanya. Tapi. Pemilihan. Katanya itu. Yang susah. Bisa ngepas. Tapi. Nggak nyambung. Bisa ngepas. Tapi. Nggak nyambung. Jadi. Istilahnya. Apa ya. Itulah. Lika-lika. Lika. 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 исл夢 diri. Lika. 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 Mereka. Kalian. Lika. 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 Pintis cewek. Meski. Semua. Perminta. Ya, jadi dulu kita kan bisa, ataupun bisa di transfer menggunakan belajar yang lain Gantannya lagu Indonesia, itu jadi lagu Jepang, yang mungkin adalah komisionalitas Kita boleh berinfilasi dengan lagu-lagu yang lain tapi jangan mengambil 100% Ya mungkin 10% atau itu mungkin baik-baiknya itu boleh dengan masalah Yang penting terlalu dijaga originalitas dan yang penting kalian bangga dengan karya itu yang paling penting Ketika orang itu membuat sebuah karya itu ada rasa, oh ini karya saya, karya saya sendiri tapi dia tidak bangga dengan karya kita Dia ngambar itu menurut orang lain itu jelek padahal menurut dia itu bagus, itu tetap bangga Ya harus tetap bangga Menurut orang lain itu jelek, itu juga istilahnya kita harus punya kebanggaan juga Itu saja ya, semoga menginspirasi kalian Saya kembalikan ke Bapak Bustina Nah itu tadi kisah perjalanan Bapak Febri dalam membuat lagu dari awal sampai sekarang Semoga kisah-kisah beliau bisa menjadi inspiratif bagi kalian Dan semoga karya-karya beliau dapat booming dan populer Kita bertemu di lain waktu Bye Bye